Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, strabis, sahabat dimanapun berada Bertemu kembali dengan saya Kang Ahro Dalam inspirasi bersama Kang Ahro Hari ini saya tidak sendirian Saya ditemani dengan sahabat saya Sahabat lama saya Alhamdulillah baru ketemu lagi nih sekarang Sekian lama Gue ini adalah seorang owner Sebuah cafe Namanya Cafe Bugulak Yang berada di daerah Palutungan Kuningan Bersama Kang Haji Ngkos Lengkapnya Kang Haji Ngkos Kosasih Nata Atmaja Gue ini seorang pengusaha Yang begitu banyak usahanya ya bisnisnya Apa kabar Kang Haji Ngkos? Alhamdulillah sehat Dan Kang Haji Ngkos ini nanti akan bersama kita Berbagi inspirasi bagaimana perjalanan bisnisnya Mungkin yang akan saya tanyakan pertama Kang Haji Inspirasi awal apa yang membuat ide Kang Kos ini bikin cafe seperti ini? Saya melihat begitu eksotiknya gitu ya Melihat begitu menyatunya dengan alam Dan ada sesuatu mungkin Dari konsep awal yang bisa diceritakan kepada kebersihan Terima kasih Konsep awalnya adalah sangat sederhana Bahwa saya pernah dapat informasi dari teman yang mengatakan bahwa Kalau kamu pengen berusaha atau pengen bisnis itu sukses Coba kamu bisnis di tempat yang bisa menyelesaikan masalah orang Oh mantap Jadi pada saat saya 6 tahun lalu Saya beli tanah di daerah sini Itu saya tidak kepikiran Mau bisnis apa Akan tetapi Saya teringat dengan pesan itu bahwa Kalau bisnis pengen sukses Kamu harus bisnis menyelesaikan masalah orang Banyak para wisatawan atau turis domestik yang datang ke wilayah Palu Tungan ini Ini memang dekat dengan daerah wisata? Dekat dengan daerah wisata Di sini itu ada tempat jiarah Gua Maria untuk orang Kristiani Ada juga Taman Cisan Tanah Ada juga Taman Sukageri Curuglandung dan lain-lain Cukup banyak Akan tetapi mereka pada saat ke sini Itu selalu terkendala dengan masalah makan dan tempat tinggal Jadi saya punya kepikiran Saya akan menyelesaikan satu masalah mereka dulu Membuat satu solusi ya Buat yang satu itu Makanya saya coba dengan memendirikan rumah makan bubulak ini Dengan asumsi mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah mereka Tapi Alhamdulillah Ternyata rumah makan bubulak ini dalam kurun waktu yang singkat Cukup diminati dan cukup mendapat respon yang baik Dari kalangan wilayah Kuningan dan sekitarnya termasuk Jayu Maja Kuning Jadi sudah mulai dikenal ya Sekarang kalau mau ke Palutungan katanya cari bubulak kafe aja Alhamdulillah Saya juga pengen tahu ini ada konsep apa nih Yang bisa diangkat ya Yang sebenarnya bisa membedakan dari kafe-kafe yang lain Dari kafe bubulak ini Yang mungkin yang menjadi inspirasi kafe ini Mungkin dari menunya Atau dari segi penataan Atau dari kenyamanannya atau seperti apa Ada sesuatu enggak Ya betul Setiap orang berbisnis itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya Jadi di kafe bubulak ini Kita lebih menonjolkan situasi alam Yang kedua juga kita tampilkan bentuk bangunan yang mungkin di Kuningan baru ada Ini konsep-konsepnya luar deh kayaknya Ini seperti di mana gitu Ini agak sedikit style Jepang Oke oh style Jepang Jadi pertama tempat Kedua mungkin juga tidak lepas dari rasa yang disajikan Yang ketiga adalah dari sisi harga Dari sisi harga Dari sisi harga Terjangkau Terjangkau Karena konsep jualan kami itu bukan jualan banyak Tapi jualan rutin Jadi makanya kenapa harga makanan disini Lebih terjangkau untuk masyarakat Kuningan dan sekitarnya Supaya kami bisa jualannya rutin Jadi kalau sumpahnya sekarang Kita jualan banyak Mungkin kita bisa jual dengan harga yang tinggi Tapi dengan volume yang banyak Tapi setelah itu selesai Karena orang tidak akan mengulang Karena mungkin ah makan di bubulak terlalu mahal Tapi konsep kita Tapi alhamdulillah ya banyak yang terus Jadi berlangganan ya Alhamdulillah banyak Malah kalau orang dari Jakarta Dari Bandung Kalau makan disini itu bingung Malah pernah ada satu kejadian Bahwa pak ini betul gak harganya Takutnya salah Takutnya salah biling mungkin ke orang lain Tapi ternyata setelah dicek Betul dan mereka komennya adalah Murah banget pak Satu hal yang saya pengen tahu Kira-kiranya menu andalan apa nih Yang paling recommended disini Kalau lihat dari sales per day-nya Atau penjualan per harinya Yang paling banyak itu adalah Ayam goreng Ciri khas di bubulak ini ya Gurame asam manis Sama nasi gorengnya Perlu dicoba nih nanti Abis ini kita makan bareng ya Jadi seperti ini nih Pemirsa ayam gorengnya juga sudah Sangat begitu Aduh menantang sekali ya Ada saya lihat ada burung juga ya Ada burung juga ya Burung puyuh itu hasil ternak Dari masyarakat sekitar Kita ambil untuk diperdayakan Hasil karya apa atau ternaknya mereka Oke Ya Sejauh ini Kangkos Pemberdayaan masyarakat disini Seperti apa Ini menggunakan orang-orang sini Atau memang Anda bawa sendiri dari Cirebon Saya tahu kan Pak Angkos itu tinggalnya di Cirebon Ya Ya Jadi intinya gini Dimanapun kita berusaha Sebaik mungkin Atau seharusnya Kita memperdayakan Masyarakat Wilayah kita Dimana Kita berusaha Oke Sangat mulia sekali ya Haji Ingkos ini Ya Demikian Untuk segmen pertama Kita nanti ketemu lagi Di segmen berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya